Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen Analisa kasus dari Norma Risma yang awalnya adalah curhatan biasa kemudian diundang ke podcast dan di-upload ke berbagai sosial media ini sepertinya semakin berbuntut panjang bahkan seperti api dalam sekam aku bisa melihat dari kedua belah individu pertama dari Rosie sendiri pada saat diwawancara di media masa dan juga Norma Risma yang saat ini juga sudah memberikan keterangan terbaru di sebuah YouTube channel itu juga terlihat ada kayak kemarahan, emosi terus juga rasa malu dan kesel kayak api dalam sekam gitu kelihatan di luar Norma, Rosie, tenang-tenang aja tetapi aku yakin di lubuk hati mereka mereka tuh juga ada bagian kemarahan yang luar biasa satu sama lainnya kemarahan yang aku lihat disini bukan dari kemarahan untuk ke orang lain saja tetapi juga mungkin ada kemarahan ke dalam dirinya sendiri karena ada beberapa hal yang dinilai masyarakat Norma juga harusnya tidak melaporkan ini tidak mengupload dan mengunggah ke sosial media karena ini berakibat buruk ke keluarga dari kedua belah pihak begitu pun juga Rosie yang berpikir mungkin bahwa ini semuanya adalah fitnah begitu karena saya nggak melakukan hal yang dituduhkan adalah bobok tersebut dengan mantan mertuanya tetapi jujur ya, di satu sisi aku melihat dua-duanya memang ada bagian yang menjadi kayak korban gitu tetapi nggak bisa menutup mata kalau dinilai yang menjadi penyebab utama semuanya ini apakah Norma, apakah Rosie? kalau dari masyarakat sih aku menilai mayoritas ini adalah penyebabnya adalah Rosie karena Rosie mengkhianati Norma Risma tetapi Norma Risma dinilai oleh sebagian masyarakat juga sayang banget sih kamu kok membuka aib semuanya ini apalagi ada ibu kandung kamu juga di sana kamu kok nggak punya perasaan gitu banyak orang juga yang sebagian menyerang Norma Risma seperti itu kalau aku sih aku tidak menyalahkan Norma Risma ya seperti aku bilang itu adalah idealnya Norma Risma tidak melakukan hal seperti itu tidak meng-upload, tidak mempublikasikan tapi bagi aku pribadi setiap orang punya acara masing-masing kalau aku mungkin yang berada di posisi Norma Risma aku mungkin aja tidak hanya meng-upload, tidak hanya memviralkan tapi akan aku laporkan ini ke polisian aku bawa ke jalur hukum bahkan juga mungkin aku menyewa orang untuk menghabisi mereka karena sakit hati itu adalah sebuah hal yang sulit untuk diobati dalam wawancara hari ini diketahui bahwa Rosie dan tim kuasa hukumnya mengatakan bahwa ada berita di luar sana mengatakan bahwa laporannya ke Polde Banten itu ditolak itu adalah salah besar karena hari ini mereka baru selesai menjalankan BAP berita acara pemeriksaan jadi BAP itu adalah pemeriksaan dari pelapor ditulis atau verbatim apa-apa saja yang telah dikatakan oleh Rosie nah tahapan berikutnya harusnya kalau memang dari Polde Banten sudah menerima laporan ini adalah memanggil Norma Risma nya kalau tahapan yang pertama sudah oke dari pelapor yang dilaporkan akan dipanggil setelah itu kalau sudah lengkap semuanya akan dicek ini dengan alat-alat bukti ada lima alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat kalau menurut Polde Banten bahwa kasus ini sudah kuat bisa lanjut ke pengadilan ya diserahkan dulu tahapannya adalah kekejaksaan kalau sudah ada dua alat bukti yang kuat kalau dari sini aku melihat Rosie mengatakan melalui tim kuasa hukumnya bahwa dia mendatangkan ada dua saksi untuk meringankan dia pertama adalah saksinya itu dari pihak keluarga dan satu lagi dari pihak keluar inisial A dan juga D tetapi kan kalau aku melihat dari hal ini ini adalah bagian proses pembuktian ya nanti kepolisian juga akan melihat kepolisian juga nggak mungkin ya nggak akan mau kayak kasusnya Nikita Mirzani gitu kan ya tiba-tiba sudah disidang eh jaksa penuntut umumnya kalah gitu oleh Nikita Mirzani karena ada hal isu lain lah aku tidak mau membahas lebih detail tetapi itu yang biasanya paling dihindari dan ditakutkan oleh kepolisian biasanya teman-teman ya kalau setahu aku ya kalau seandainya kita ditangkap sama polisi gitu kan ya kemudian kita dibawa ke jaksa oke di pengadilan kita kalah atau sampai ke jaksaan ya kalau jaksa juga ada ada hak juga untuk menolak apakah ini berkasnya sudah lengkap atau tidak kalau setahu aku ya pada saat kita berkasnya dinaikkan ke jaksa kemudian jaksa menolak tidak lengkap itu kita bisa mengajukan tuntutan balik loh ke orang yang melaporkan kita ya paling tidak ada denda imaterialnya ini kayak kasus Subang juga pembunuhan ibu dan anak di Subang aku melihat tim Polda Jawa Barat juga kayaknya agak ketakutan mungkin kalau mereka sudah siap sebenarnya alat buktinya untuk melaporkan untuk mentersangkakan seseorang tetapi takutnya kalau alat buktinya gak kuat di persidangan atau bahkan di jaksaan nanti orang yang dilaporkan itu bisa menuntut balik dan uangnya itu bisa unlimited bisa aja 1 miliar, 2 miliar tergantung dari orang yang merasa dirugikan tersebut ini juga bagian harus hati-hati loh untuk timnya Rosie kalau nanti anggap saja laporannya sudah diterima oleh Polda Banten kemudian berkasnya sudah oke kalau berkas oke ter sudah ada tersangkanya artinya kalau normalisme menjadi tersangka di sini tetapi kalau di kejaksaan ternyata berkasnya itu gak lengkap gak kuat bisa dituntut balik bisa dengan hukuman penjara atau juga dengan jumlah uang suka-suka yang normal mau menuntut berapa pun itu juga bisa jadi harus hati-hati ya di sini Rosie juga menegaskan sekali lagi ke media masa bahwa saya mau meluruskan saja bahwa yang disampaikan oleh normalisme di curhatnya Bang Denny Sumargo atau di akun tiktoknya sosial medianya itu semua hanyalah salah paham saja fakta hukumnya tidak seperti itu ini bagian yang bersayap menurut aku fakta hukum kenapa? karena aku bilangnya fakta hukum ini adalah kata-kata yang bersayap artinya fakta yang dihukum di dalam dunia hukum itu artinya misalnya kayak ada perselingkuhan gak? beneran mana buktinya? mana rekamannya? mana saksinya? dan sebagainya kalau hal-hal alat bukti tersebut tidak terbukti itu artinya bukan fakta secara hukum tetapi kan ini juga menjadi kelemahan nih jangan sampai orang-orang yang sudah kategorinya adalah keterangan saksi dalam kasus ini nanti mereka berubah pikiran mereka tidak mau bersaksi itu juga bisa melemahkan dari Norma Risma tetapi aku melihat ada sejumlah kayak ketua pemuda warga sekitar dalam media masa pun juga sudah mengatakan keterangan yang linier dengan Norma Risma itu bisa menjadi alat bukti juga sih rekaman tersebut bahwa ini kan sudah ada saksi yang mengatakan dan itu sudah satu alat bukti Norma juga tidak lemah-lemah amat apalagi juga diketahui ada foto-foto pada saat mereka menyerahkan uang ya antara pihaknya Rosie dan juga Norma Risma tentang perjanjian perdamaian tersebut kan kalau ada kata-kata perdamaian artinya telah terjadi sesuatu hal apa itu tapi dari Roji sih aku menangkap disini dia mengatakan bahwa kenapa dia melakukan hal tersebut dengan uang 25 juta dengan tanda tangan dan bercerai itu sebenarnya adalah karena dia gak mau cari ribut katanya dia gak mau ini rame jadi biar selesai begitu aja apakah kalian percaya dengan hal seperti itu kok bagi aku kayaknya agak kecil kemungkinan ya karena dari keterangannya Norma dan juga Rosie dalam beberapa wawancara mengatakan mereka sempat ada beradu tarik-tarikan hanya untuk BPKB kan itu punya saya uang mie ayam juga sama itu kan juga ada bagian saya juga untuk hal-hal seperti itu aja mereka saling beradu untuk mendapatkan haknya apalagi dengan hal seperti ini masa sih seorang Rosie akan nerimo ing pandum gitu kalau bahasa jawanya nerima begitu aja agak kecil ya kemungkinan kesana dikatakan lagi bahwa saya itu sama ibu mertua waktu itu cuma curhat aja kok memang waktu itu curhatnya saya juga agak kaget kok tau-tau ibu saya itu ibunya udah gak pakai baju gini ya teman-teman ya aku dengan ibu kandungku aja atau dengan perempuan yang satu hubungan darah aja udah dewasa buka baju aja malu gitu loh apa kabar ini hanya ibu mertua gitu kan aneh gitu logikanya gak masuk gitu jadi ya agak sulit ya untuk dipercaya dengan keterangannya Rosie seperti ini terus dikatakan bahwa waktu sebenarnya saya itu memang dari waktu pacaran dengan Norma saya lebih nyaman dengan ibunya ini juga sebenarnya sudah indikasi yang sangat aneh gitu kenapa lebih nyaman dengan ibunya alasannya karena ibunya itu sering buatin saya makan bekal kalau mau kerja sering nyuciin baju saya padahal baru pacaran loh tapi si Norma itu cuma kerjaannya marah-marah doang dan minta duit nuntut ini dan itu ini juga bagian yang aneh gitu terus Rosie juga memberikan pesan bahwa dia ini juga aneh katanya kalau memang saya ada hubungan seperti itu dengan ibunya kenapa kok saya dipaksa sama Norma untuk menikahi dia gitu harusnya kenapa gak saya itu diputuskan atau bahkan dipenjarakan ya seperti aku bilang ya bahwa Norma juga mengatakan dalam podcastnya Bang Dengsu ya bahwa dia tuh cinta mati soalnya sama si Rosie karena sudah berpacaran 5 tahun dari zaman sekolah jadi itu bisa make sense sekali kalau orang sudah pacaran apalagi anak-anak gitu ya aku menganggap mereka masih anak-anak ya usia di bawah 25 tahun karena secara logika secara otak ya usia yang sudah matang itu secara otak itu sudah lengkap adalah di atas 25 tahun karena ada bagian saraf ya di otak manusia yang itu adalah bagian untuk mempertimbangkan kedewasan seseorang kalau sudah di atas 25 tahun dia sudah lengkap bisa berpikir secara komprehensif atau berpikir secara stabil kalau di usia-usia mereka ini adalah usia-usia labil sebenarnya ya hal yang sangat masuk akal sekali tetapi itu bukan excuse juga ya banyak kok orang-orang juga yang usianya di bawah 25 tahun juga tidak melakukan hal-hal seperti ini sekali lagi yang dibahas ini adalah bukan individunya tetapi adalah perilakunya yang sangat mengecewakan dan secara hukum pun ini juga termasuk pelanggaran ada pidananya di sini kemudian juga pesan nih dari kuasa hukumnya Rosie untuk Norma Risma tobatlah Norma Risma karena yang ia viralkan itu ibu kandungnya juga ya agak susah juga ya dengan sakit hati yang telah dialami oleh Norma Risma di sisi lain juga aku merasa kasihan gitu karena kan tidak ada manusia yang sempurna tapi sekali lagi aku bilang itu adalah caranya Norma Risma untuk healing gitu karena jangan sampai loh ada banyak loh kasus-kasus yang seperti ini adalah dugaan perselingkuhan dan sebagainya mereka baru viral pada saat sudah terjadi pembunuhan gitu karena dia menyelingkuhi pacar saya saya habisi dia dan sebagainya artinya ya setiap orang punya cara masing-masing untuk healing dengan cara masing-masing dan kita tidak bisa menyalahkan Norma Risma sendiri itu adalah hak dia sendiri terus juga dikatakan bahwa menurut kuasa hukum Rosie bahwa ada pelanggaran pada saat di pengadilan negeri Selrang untuk putusan perceraian tersebut tapi tidak dikasih tahu apa aja pelanggaran kejanggalan tersebut kalau menurut aku sih dugaan sangat kuat aku pernah melihat salah satu konten berita juga dikatakan bahwa tidak benar adanya kayak pengarak-arakan apa kayak dia ini digerebek sama masyarakat kemudian diarak di kampung yang dugaannya itu ditulis sebagai alasan pada saat perceraian tersebut dan menurut timnya Rosie itu adalah kejanggalan tetapi nanti akan dilanjutkan kalau memang tidak ada titik temu di sini ada pemerasan wartawan tanya ya ada dengan uang 500 juta isu sebelumnya di video-video sebelumnya sudah aku jelaskan tetapi secara singkat adalah uang 500 juta itu adalah uang yang sebenarnya kalau menurut si Norma Risma dia tahu Rosie tidak punya uang sebanyak itu makanya itu adalah salah satu cara dia untuk mempertahankan pernikahannya karena kalau dia mau menceraikan dia dia harus bayar 500 juta gitu tapi kalau nggak punya uang 500 juta jangan caraikan saya tujuannya adalah ke situ tetapi memang uang ini adalah menjadi hal yang sangat sensitif sebagian orang menilai ini adalah hal yang wajar kok di daerah-daerah katanya kalau ada penggerebekan memang ada permintaan uang anjir seperti itu I don't know karena aku belum pernah memiliki pengalaman seperti ini mengalami ataupun juga melihatnya belum pernah tetapi kalau aku lihat dari Norma Risma di keterangan terbaru di video Youtube ya bahwa dia ini mengatakan bahwa meminta maaf dan mengucapkan terima kasih meminta maaf kepada TV atau Youtuber atau media manapun yang mengundang dia tapi tidak bisa dilayani karena dia lagi healing lagi berdamai dengan dirinya sendiri lagi pengen tenang terus juga mengucapkan terima kasih untuk semua orang yang telah mendukung semuanya untuk dia pesan aku buat Rosie dan juga tim kuasa hukumnya hati-hati jangan terlalu gegabah melaporkan ini ke hukum dan sebagainya jangan sampai kalian menggali kubur sendiri seperti aku jelaskan dari awal tadi untuk Norma Risma gak usah khawatir gak usah takut kumpulkan saja bukti-bukti yang aku sebutkan tadi ada 5 alat bukti ya keterangan saksi keterangan ahli keterangan terdakwa petunjuk dan juga surat keterangan saksi ini kalau bisa Norma kumpulkan orang-orang yang sudah bersaksi selama ini direkam takutnya mereka nanti berubah fikiran di persidangan nanti kamu juga akan bermasalah ataupun juga petunjuk petunjuk itu misalnya kayak bukti chat yang menunjukkan ada hal-hal yang gak benar atau bukti-bukti petunjuk-petunjuk lain yang masih kalian miliki itu juga disimpan dikolek dengan baik dihimpun dengan baik karena nanti akan sangat bermanfaat pada saat Norma Risma akan dipanggil oleh Polda Banten di tahapan pertama Rosie sudah melakukan BAP tahapan berikutnya lagi adalah Norma Risma akan dipanggil oleh Polda Banten untuk diperiksa dan tahapan berikutnya lagi ada restoratif justice yaitu didamaikan dulu agar tidak menuju ke tahapan berikutnya tetapi kalau dua-duanya masih kekeh dengan pendirian masing-masing ya mau tidak mau kalau memang datanya sudah lengkap alat buktinya sudah lengkap data ini akan diserahkan ke kejaksaan kalau sudah ada tersangkanya ya berarti Norma Risma menjadi tersangkanya baru menuju ke persidangan ini prosesnya akan sangat panjang sekali I don't think so ini worth it karena bagi aku Rosie dan Norma harusnya tidak usah sampai sebegitu panjang ya cukup dibicarakan dan menekan ego masing-masing ya kita gak tau perkembangannya seperti apa itu adalah hat mereka karena mereka yang mengalaminya dan kita dari luar hanya melihat dari luar saja I think that's all yang bisa aku update untuk kasus dari Norma Risma warga serang Banten ini terima kasih sudah menonton dan terakhir tinggalkan like dan juga subscribe channel youtube ini juga follow instagram dan facebook pageku di Anjasas Mara sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati